Polisi menangkap seorang pemuda pelempar batu terhadap kendaraan yang melintas di tol Belawan Medan Sumatera Utara. Pelaku bersama komplotannya diduga beraksi berulang kali dan meresahkan warga. Inilah video amatir yang merekam aksi sejumlah pemuda melempari batu dan benda lainnya ke kendaraan yang melintas di tol Belawan Medan Sumatera Utara. Bukan itu saja, mereka juga diduga memalak uang dan barang berharga lainnya kepada para pengendara, terutama supir truk. Atas aksi yang dianggap meresahkan pengendara ini, polisi langsung bergerak cepat. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan akhirnya menangkap salah satu pelaku, yaitu JRS. Pelaku yang merupakan warga Belawan Bahari bersama kelompoknya diduga melakukan pelemparan dan pemalakan terhadap kendaraan truk tangki di kawasan pintu keluar tol Belawan, Kampung Kurnia Belawan, Kota Medan. Jadi pada saat itu, si korban sedang mengandarai satu milik mobil detektif, kemudian dilepaskan oleh pelaku. Pelaku atas nama, JRS. Setelah dilepaskan oleh pelaku tersebut, kaca berkecah sehingga si berkurang terpasang untuk membentukkan kendaraannya dan buaya untuk mengejar sepelaku. Tetapi ini tidak berhasil mengejar pelaku, sehingga si korban membuat laporan kondisi di kores. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman, lima tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar, ANews melaporkan.